Selamat hari sahabat, sekarang adalah tanggal 11 Januari tahun 2019. Kita mau ganti haluan, kita mau belajar kembali kepada pelajaran-pelajaran profesi dan end-time profesi, apa yang terjadi di zaman akhir. Tapi untuk pelajari end-time profesi, kita harus pelajari apa yang terjadi di zaman dulu. Karena apa yang terjadi di zaman dulu akan diulangi di zaman kita. Jadi ini sebenarnya tentang pelajaran dari Esther. Dari buku Esther. Untuk pelajari tentang Esther. Kalau di Alkitab, ada berapa buku tentang wanita? Ada berapa buku di Alkitab tentang wanita? Satu Esther. Ada yang tahu, ada yang ingat, ada buku di Alkitab tentang wanita? Buku Ruth, ya? Nanti satu kali kelak, kita juga akan pergi ke Ruth. Ruth itu tidak serumit Esther. Tapi buku Esther ini sangat penting, karena buku Esther ini akan menceritakan apa yang terjadi di zaman kita sekarang. Untuk beberapa slides, kita akan baca dari quotation dari Nyonya White. Selektis Magisius, buku ketiga, halaman 339. Alkitab sudah dikumpul banyak hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui dan kita simpan untuk zaman akhir. Semua kejadian-kejadian dan transaksi yang terjadi di sejarah zaman dari perjanjian lama. Sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan diulangi lagi di dalam gereja di zaman akhir. Jadi bukan hanya sudah terjadi, tapi sedang terjadi di zaman Nyonya White. Ingat ini. Sedang terjadi di zaman Nyonya White, tapi juga akan terjadi di zaman kita. Cerita-cerita yang ada di, cerita-cerita yang ada di perjanjian lama. Manuscript release, volume 17. Ini penting sekali. Ini di sini kita bisa mendapatkan sebenarnya definisi dari profesi. Definisi dari nubuatan. Historical events. Kejadian-kejadian di sejarah. Yang menunjukkan kepada nubuatan yang sudah digenapi. Diberikan kepada Orang-orang. Dan nubuatan adalah Nubuatan sekarang bisa kelihatan sebagai figuratif. Figuratif itu bukan literal ya. Contoh figuratif itu Perumpamaan. Delineation. Penggarisan dari peristiwa-peristiwa itu. Yang menuju kepada akhir dari sejarah dunia. Jadi profesi Profesi nubuatan adalah Peristiwa-peristiwa Yang ditaruh di atas garis Yang mengumpamakan Sesuatu kejadian yang sudah terjadi Di zaman lampau. Karena itu sekarang menjadi Sesuatu yang Apa yang sudah terjadi di zaman lampau Akan diulangi lagi. Tapi diulangi lagi Sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi Di satu garis. Garis sejarah. Itu adalah profesi. Profesi berarti Sesuatu yang sudah terjadi dulu Akan Terulang lagi. Secara figuratif. Inilah adalah Arti dari nubuatan Jadi kalau ada yang tanya Nubuatan itu apa sebenarnya? Jadi menurut penyawa itu Nubuatan itu adalah Cerita Dari apa yang terjadi dulu Diulangi lagi Sekarang Di atas satu garis Peristiwa-peristiwa Yang menuju kepada Akhir Sejarah Akhir kebarat sejarah Jadi ada satu garis Peristiwa-peristiwa yang terjadi Di atas garis itu Itu adalah nubuatan Yang menjadi satu figuratif Yang menjadi satu Anti-type Menjadi satu Bukan perumpamaan It becomes anti-type Jadi sesuatu yang wujud Dari apa bayangan yang dulu Dulu bayangan Sekarang sesuatu yang wujud Karena ini kita Mereka itu menjadi Ensample Buat kita Jadi sesuatu yang wujud Jadi sudah menjadi figuratif Apa yang dulu terjadi Diulang lagi Dan kita bisa lihat Di atas Satu garis Satu garis Oke Figuratif itu Sesuatu yang tidak Literal atau direct Karena Yang apa yang dulu Diulangi sekarang Tapi bukan secara literal Jadi secara figuratif Oke istilahnya Kalau kita sekarang lihat Kalau bagaimana Kalau kita mau lihat cerita dari Satu cerita yang saya suka sekali Adalah cerita dari Balam Oke Kita semua sudah tahu Cerita dari Balam Right Cerita dari Balam Balam itu Sebenarnya adalah Nabi yang tadinya Setia kepada Tuhan Tinggalnya Di Mesopotamia Di daerah Babylon Tapi dia datang Dipanggil oleh Raja dari Midian Yang ketakutan Waktu lihat Bani Israel ini Yang sudah keluar dari Mesir Sekarang di Padang Belantara Orang-orang Raja-raja sekarang takut Karena mereka sudah Mengalahkan Raja-raja Di Di daerah-daerah Di daerah-daerah Apa Padang Belantara Sebelum mereka masuk ke Sebelum masuk ke Kanaan Jadi Balam ini Tadinya adalah Nabi yang Nabi yang benar Sekarang sudah diminta Untuk Bekerja buat Raja Raja yang takut Kepada Bangsa Israel Lalu dia Diminta Untuk Mengutuk Bangsa Israel Betul Right Tapi Tuhan bilang Jangan kamu pergi Tapi dia minta-minta Terus kepada Tuhan Saya mau pergi Saya mau pergi Akhirnya Tuhan bilang Enggak apa-apa Kamu pergi saja Right Tapi apa yang terjadi Kepada dia Waktu dia Mau pergi Dia harus naik itu Dia harus naik Keledai Dia harus naik Keledai Right Dan dia Tiba-tiba Waktu dia naik Keledai Tiba-tiba itu Di Di Apa Di ulangan 22 Ayat 22 Ada Malaikat Tuhan Yang berdiri Di depan dia Lalu Apa terjadi Dengan Keledainya Apa terjadi Kepada Keledainya Keledainya Keluar dari Jalan Bawa dia Masuk Kedalam Kedalam Apa Into the field Masuk Ke Ke ladang Right Jadi Dia keluar Dia keluar dari jalanan Lalu apa Dia harus Pukul itu Keledai Supaya bawa dia kembali Ke Ke Kejalanan Right Oke Apa terjadi Yang Peristiwa yang kedua Apa yang terjadi Kalau ada yang ingat Cerita Cerita dari balam Vinyard Iya Dia ditahan lagi Dia maju Lalu ditahan oleh Malaikat lagi Persis di Tengah-tengah Vinyard Tengah-tengah Ladang Apa Anggur Right Di mana Di tengah-tengah Dua Tembok Right Di tengah Dua tembok Di situ Apa yang terjadi Kepada Balam Dia jatuh Ketiban Kakinya ketiban Oleh Keledai itu Right Lalu dia Maju terus Waktu maju terus Tiba-tiba Tiba-tiba Keledainya berhenti Dan Dia Dia pukul itu Keledai Sampai akhirnya Dua-duanya jatuh Right Dan Keledai itu Akhirnya berbicara Kepada dia Perjanjian Perjanjian Lama Ini adalah Satu Propesi Satu Propesi Yang akan terjadi Di zaman kita Right It's a delineation Avenge Jadi Eventsnya Ada tiga events Satu Dia harus Kembalikan itu Keledai Yang sudah keluar Arah Jalan Harus kembali Right Dia kembalikan Kedua Dia ketiban Keledai Kakinya Waktu Di tengah-tengah Dua tembok Ketiga Dua-duanya Jatuh Keledai Dan dia pun Dua-duanya jatuh Pertanyaan saya Kalau kita sudah belajar ini Kapan ini terjadinya Kalau ada yang ingat Kita sudah pernah Kalau kita sekarang sudah lihat Ini events ini ya Tiga events ini Tiga peristiwa Yang sudah terjadi Ini figuratif Delineation Of events Yang pertama Kapan Keledai itu Dilambangkan oleh Figuratif Untuk apa Melambangkan apa itu Keledai Islam Right Islam Apa yang terjadi Islam itu harus di Islam itu sudah buat Membuat itu Satu Nabi yang tadinya Benar Menjadi Nabi Palsu Siapa Nabi benar Yang jadinya Nabi palsu Itu figuratif Selambang dari Siapa Yang tadinya Nabi benar Menjadi Nabi palsu Figuratif Lambang siapa itu USA Amerika USA Sudah dibawa oleh Islam Keluar arah Terus USA Harus sekarang Mengekang Islam Supaya Kembali lagi Ke jalan yang benar Ke jalan Kembali ke jalan Amerika harus Menahan Menahan Islam Islam serang Amerika Terus Amerika harus Menahan Islam Kapan itu terjadi 9-11 9-11 Event yang pertama terjadi 9-11 Oke Oke Sekarang Event yang kedua Sekarang Islam Akan Jatuh Meremukkan Kaki Dari Amerika Terjadinya Persis Di antara Dua Tembok Itu Kapan itu Terjadinya Dan apa yang terjadi Kaki 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 Dari Amerika Akan Diremukkan Oleh Islam Kapan Di tengah Tengah Dua Tembok Dua Tembok Itu Apa Twin Towers Oh Bukan Twin Towers Itu Dulu 9-11 Itu Twin Towers Dua Tembok Itu Apa Tembok Adalah Ada 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 Oke Ada Dabbling Ada Labbling Tapi Juga Dua Tembok Adalah Apa Tembok Itu Melambangkan Protection Apa Yang Sebenarnya Protect Orang Orang Apa Ladang Tuhan Apa Yang Protect Ladang Tuhan Ada Dua Institution Yang Menjadi Protection Buat Ladang Tuhan Sabah Marriage and Sabah Sabah Di Tengah Tengah Di Antara The Marriage And Sabah Waktu Ditiadakan Itu Ada A Doubling Di Midnight Cry Right There's Midnight Cry Dimana Pertama Ada Ada Apa Marriage Between Church And State Itu Sekarang Udah Marriage Yang Percabulan Itu Right Sebelum Sunday Law Dimana Ada Sabah Ditiadakan Lagi Right Sunday Law Disitu Adalah Midnight Cry Disitu Islam Akan Serang Amerika Sampai Ekonomi Amerika Jatuh Yang Akan Lebih Hebat Dari Apa Yang Terjadi Di 9 11 Terjadinya Di Midnight Cry Right Nanti Akhirnya Yang Ketiga Dimana Dua-duanya Jatuh Right Islam Dan Juga Amerika Jatuh Dua-duanya Jatuh Kapan Nanti Itu Terjadi Di Sunday Law Right Ini Semua Figurative Delineation Apa Yang Terjadi Dulu Perumpa Manya Kita Bisa Lihat Line Upon Line Ini Sekarang Kalau kita Lihat Line Upon Line Kita Sudah Tahu Akan Ada Peristiwa Peristiwa 9 11 Midnight Cry Dan Sandelo Jadi Peristiwa Dari Balam Ini Kita Bisa Taruh Di Atas Garis Saya Enggak Gambar Garisnya Dulu Kita Sudah 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 Bikin Sudah Berapa Kali Kita Bikin Dan Kita Hanya Ulang Saja Sekarang A Special Light Manuscript Release Volume 19 Terang Yang Istimewa Sudah Diberikan Kepada Yohanes Yang Diekspresikan Sebagai Tujuh Guruh Adalah Oke Sekarang Sudah Lebih Spesifik Propesy Propesy Adalah Delineation Of Events Adalah Peristiwa Peristiwa Yang Ditaruh Di Atas Garis Sekarang Tujuh Guruh Adalah Delineation Of Events Oke Tujuh Guruh Adalah Propesy Tujuh Guruh Adalah Nubuatan Yang Terjadi Waktu Pekabaran Malaikat Pertama Dan Kedua Diberikan Waktu Jaman Nyonya White Tidak Tidak Perlu Orang-orang Itu Tahu Mengetahui Semuanya Sampai Akhirnya Mereka Punya Iman Bisa Diuji Jadi Waktu Jaman Nyonya White Mereka Belum Mengerti Semuanya Tapi Ini Akan Dimengerti Akan Dibuka Tujuh Guruh Ini Akan Dibuka Pekabaran Malaikat Pertama Dan Kedua Diberikan Tahun 1843 Dan 1844 Kita Tahu Pekabaran Malaikat Pertama Pertama Diberikan Kepada Siapa Dan Siapa Yang Pertama Mengabarkan Pekabaran Malaikat Pertama Tahun Berapa 1798 Dan Akhirnya Jadi Dari 1798 Akhirnya Sampai Pekabaran Malaikat Ketiga Diberikan Tahun Rapa Pekabaran Malaikat Ketiga Tahun Rapa Jadi 1844 Oktober 22 Jadi Kalau Kita Mau Bilang Satu Garis Dimana Perkabaran Malaikat Pertama Dan Kedua Sedang Diberikan Berarti Itu Terjadi Di Antara Tahun 1798 Sampai Oktober 22 1844 Jadi Tujuh Guruh Adalah Peristiwa Peristiwa Yang Terjadi Di Antara Tahun 1798 Sampai Oktober 22 1844 Right And Now We Are Dan Sekarang Pada Waktu Nyonya Wai Tulis Ini Dibilang Sekarang Kita Sudah Lewat Tahun 1844 Kita Sekarang Di Pekabaran Tiga Malaikat Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Sudah Bergabung Right Kita Harus Tahu Bahwa Pekabaran Tiga Malaikat Ini Akan Diulangi Lagi Jadi Berarti Kalau Pekabaran Tiga Malaikat Itu Diulangi Lagi Apakah Tujuh Guruh Akan Diulangi Lagi Ya Sudah Pasti Tujuh Guruh Akan Diulangi Lagi Ini Kita Sudah Pelajari Dulu Tapi Ini Kita Harus Ulang Saja Supaya Rangkuman Untuk Menyiapkan Kita Pelajari Tentang Esther Kita Harus Belajar Tentang Tujuh Guruh Right Karena Di Sini Kita Akan Pelajari Tujuh Raja Tujuh Trompet Dan Salah Satu Dari Tujuh Raja Yang Kita Pelajari Nanti Adalah Suaminya Dari Esther Ahasuerus Atau Xerxes Jadi Tujuh Guruh Adalah Propesi Yang Terjadi Di antara Tahun Berapa 1798 Sampai Oktober 22 1844 Dimana Ada Tujuh Events 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 Apa Events Events Yang kita Perlu Ketahun Events Nya Adalah Events Nya Adalah Time Prophecies Yang Nubuatan Yang Menjadi Wujud Nubuatan Yang Menjadi Wujud Jadi Ada Tujuh Time Prophecies Tujuh Time Prophecies Yang Berakhir Di antara Tahun 1798 Sampai Oktober 22 1844 Tujuh Time Prophecies Ini Tujuh Prophecies Mengenai Waktu Tujuh Nubuatan Mengenai Waktu Berakhir Di antara Waktu Dari Tujuh Guruh Ini Ini Ulangan Buat Kita Semua Ini Ulangan Buat Kita Semua Buku Great Controversy Halaman 343 Pekerjaan Tuhan Di Dunia Ini Dari Jaman Ke Jaman Striking Similarity Sama Mirip Sekali Striking Similarity Sangat Mirip Dari Jaman Ke Jaman Cara Tuhan Bekerja Di Dalam Setiap Reformasi Atau Gerakan Dari Gerakan Dari Agama Ada Satu Ada Satu Similarity Semuanya Similar Diulang Terus Cara Tuhan Bekerja Itu Selalu Sama The Principles Of God Dealing With Men Okay Prinsip Dari Tuhan Bekerja Dengan Manusia Are Ever The Same Selalu Sama Tidak Berganti Tidak Berubah Berubah Istilahnya Apa yang Dulu Terjadi Berarti Akan Pasti Diulang Sekarang Bukan Berarti Jaman Sekarang Ini Kecuali Dari Apa yang Terjadi Dulu Itu Tidak Mungkin Karena Tuhan Itu Punya Cara Bekerja Selalu Sama The Principles Of God Dealing With Men Are Ever The Same Ever Selalu Sama Movement Important Movement Bergerakan Agama Yang Pada Saat Ini Paralel Paralel Dengan Apa yang Terjadi Di Jaman Dulu Oke Jadi Movement Itu Adalah Gerakan Gerakan Itu Adalah Nubuatan Yang Sudah Digenapi Itu Di Atas Satu Garis Jadi Satu Garis Itu Harus Paralel Dengan Garis Yang Terjadi Jaman Dulu And Pengalaman Gereja Di Jaman Dulu Menjadi Pelajaran Untuk Kita Jaman Sekarang Karena Kita Belajar Line Upon Line Right Semua Line Upon Line Oke Delineation Of Events Profesinya Semua Diriulang Dan Semuanya Paralel Karena Pekerjaan Tuhan Sama Dia Bukan Dia Tidak Memberikan Kekecualian Kepada Kita Jadi Kalau Kita Mau Tahu Apa Yang Terjadi Zaman Sekarang Kalau Kita Mau Tahu Apa Yang Sedang Terjadi Kepada Artaxerxes Atau apa Xerxes Atau Tiberius Yang Melambangkan Presiden Amerika Sekarang Kita Belajar Saja Sifat Dari Xerxes Sifat Sifat Dari Tiberius Sifat Dari Pompei Semua Itu Melambangkan Figuratif Apa Jadi Kepada Presiden Amerika Sekarang Itu Karena Semua Paralel Review and Herald April 20 1897 The Unchangeableness Of God Should Be Clearly Sin Kita Harus Bisa Lihat Bahwa Tuhan Tidak Berubah Dengan Cara Dia Bekerja The Unchangeableness Right The Similarity Of his Dealings Bagaimana Dia Deal Bagaimana Dia Bekerja Dengan Dia Punya Umat Di Zaman Dohulu Dan Zaman Sekarang Dan Akhirnya Zaman Yang Akan Datang Oke Ini Maksudnya Nyonya White Yang bilang Ini Jadi Berarti Di Zaman Kita Ini Dengan Mercy Tuhan Sudah Mengulangi Cara Dia Bekerja Di Zaman Dulu Dia Dengan Mercy Kenapa Dia Dengan Mercy Dia Sudah Dengan Dengan Kemurahannya Dia Selalu Kerjanya Sama Karena Dia Mau Tahu Bahwa Orang-orang Yang Belajar Akan Pandai Atau Akan Bijaksana Dengan Supaya Mengetahui Apa Yang Mereka Harus Hadapi Karena Mereka Belajar Dari Reform Lines Dari Garis-garis Dari Movement Movement Yang Zaman Dulu Karena Semuanya Kalau Disusun Susun Sama Garisnya Balam Dengan Garisnya Amerika Sama Garisnya Balam Dan Garisnya Tuhan Yesus Sama Dengan Nabi Elia Sama Dengan Musa Sama Yohanes Pembaptis Sama Dengan Martin Luther Sama Semuanya Sama Semuanya Sama Right This We need to Study Careful Kita Harus Pelajari Karena Sejarah Akan Diulangi Sejarah Akan Diulangi Kita Sudah Belajar Banyak Tentang Sejarah Dari Spiritual Israel Dari Gereja Advent Itu Sejarah Kalau Kita Lihat Diulangi Terus Diulangi Terus Bukan Sesuatu Bukan Sesuatu Yang Bukan Sesuatu Yang Aneh Kenapa Kita Bilang Kenapa Bisa Terjadi Begini Apakah Kita Harus Tercengang Atau Bingung Kenapa Bisa Terjadi Begini The Dealings Of God With His People Is Ever The Same Right Is Ever The Same Selalu Sama Right Oke Ini Sebelum Kita Masuk Ke Tujuh Guru Ini Sebelum Masuk Tujuh Guru Ini Quotation You need To Review Herald Tahun 1904 You need To Go Deeper And Still Deeper Kalau Kita Mau Belajar Alkitab Kita Harus Belajar Dalam Dan Lebih Dalam Lagi You Have All Clases Of Mind To Meet Kita Harus Belajar Dengan Semua Taraf Pengetahuan Dari Orang Orang Yang Berbeda Beda Right Ada Yang Sudah Belajar 10 Tahun Ada Sudah Sudah Belajar 5 Tahun Ada Yang Baru Belajar 2 3 Tahun Ada Yang Baru Belajar 2 3 Bulan You You Have All Classes Of Mind To Me And As You Teach Dan Waktu Kita Mengajar Kebenaran Yang Kita Dapatkan Dari Firman You Are To Manifest Kita Harus Kita Harus Menunjukkan Ketekunan Respect Dan Reverence Dan Kita Harus Reverence Harus Sopan Santun Dan Respect Without Storytelling Jangan Kasih Cuman Cerita Saja Right Kalau Kita Belajar Tentang Esther Kita Belajar Apa Wah Kalau Kita Ini Setia Kita Kan Selalu Diberkati Tuhan Biarpun Kita Menjadi Hamba Di Negara Lain Itu Cerita Moral Nyanyolet Bilang Kita Tidak Perlu Cerita Cerita Moralnya Istilahnya Yang Selalu Diceritakan Buat Anak Anak Kecil Di Pelajaran Sekolah Sahabat Itu Cerita Moralnya Without The Storytelling Preach The Word Pekabarkan Apa Dia Punya Apa Profesinya Yang Dalam Itu What Is The Word We Have To Go Deeper Kita Harus Masuk Kedalam Ceritanya Apa Yang Sedang Mordi Bedang Diajar Di Ceritanya Esther Jadi Pertanyaan Saya Bagaimana Kita bisa Dapat Cerita Dari Esther Ini Yang Sedalam Dalamnya Caranya Kalau kita Baca Dari Nyonyowet Pindah Kutipan Gini Bagaimana Caranya Kita bisa Dapat Cerita Supaya Istilahnya Kita Bukan Dapat Cerita 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 Yang Surface Cerita Yang Cuma Atas Atasnya Cuma Superficial Bagaimana Supaya Kita bisa Dapat Hidden Truth Kebenaran Yang Sudah Disembunyikan Jauh Di Dalam Bagaimana Caranya Kita Mendapatkan Kebenaran Itu Ada Yang Mau Kasih Tahu Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Kita Belajar Belajar Buku Esther Supaya Kita Dapat Dia Punya Permata Yang Disembunyikan Jauh Di Bawah Permukaan Caranya Bagaimana Cerita Kita Harus Line Upon Line Harus Line Upon Line Kita Tidak Boleh Baca Satu Ayat Terus Mau Langsung Mau Interpretasi Tidak Bisa Kita Harus Pakai Line Upon Line Kita Harus Perbandingkan Line Upon Line Disitu Baru Kita Dapat Dia Punya Dia Punya Permata Yang Disembunyikan Jauh Di Bawah Oke Line Ini Kita Belum Masuk Saya Sebelum Masuk Ke Esther Ini Kita Harus Ulangi Sebenarnya Nomor Satu Yang Kita Harus Ulangi Harus Adalah Tujuh Guru Tujuh Guru Kita Mulaikan Dengan Tujuh Guru Tujuh Guru Ingat Tujuh Guru Adalah Apa Ada Ada Yang Tadi Ada Yang Tadi Saya Mau Tanya Ada Ada Yang Tadi Ingat Tujuh Guru Itu Apa Ada Mul Ulangi Tujuh Guru Itu Apa Tujuh Guru Adalah Nubuatan Berapa Nubuatan Tujuh Nubuatan Yang Terjadi Yang Terjadi Yang Selesai Dinubuatkan Terjadi Di antara Tahun Berapa Dan Tanggal Berapa Dan Tanggal Berapa 17 98 Sampai 22 Oktober 18 Ada Tujuh Profesi Yang Di Yang Dinubuatkan Sudah Akan Berakhir Di Antara 17 98 Dan Oktober 22 18 44 Saya Waktu Pertama Belajar Tujuh Guru Berapa Tahun Lalu Bertemu Dengan Orang Orang Present Truth Tapi Aliran 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 Lain Di Present Truth Itu Macam Aliran Kita Pergi Ketemu Dengan Orang Orang Yang Belajar Terus Ada Yang Sempat Bertanya Apa Itu Tujuh Trompet Ya Kalau saya Belajar Tujuh Trompet Itu Panjang Sali Susah Tidak Bisa Cuma Dalam Dua Tiga Menit Langsung Mau Dikasih Tahu Apa Tujuh Trompet Terus Ada Satu Orang Lagi Tanya Apa Itu Tujuh Guruh Seven Thunders Dari Mungkin Tiga Atau Empat Orang Yang Kita Berbincang Bincang Begitu Dua Tiga Orang Tidak Tahu Satu Yang Tahu Waduh Dia Punya Dia Punya Penjelasan Ketahuan Saya Sekali Bahwa Dia Itu Tidak Banyak Belajar Dari Kutipan Nyonya White Karena Nyonya White Sudah Jelas Sekali Kasih Tahu Bahwa Tujuh Guruh Itu Delineation Of Events That Happened Between The First And Second Angel's Message Waktu Pekabaran Malekat Pertama Dan Kedua Diberikan Tujuh Guruh Delineation Events Jadi Ini Ini Delineation Sekarang Delineation Jadi Garisnya Ditulis Oke Ditaruh Garisnya Ditaruh Delineation Of Events Peristiwa Peristiwa Yang Ditaruh Di atas Garis Oh Sorry Delineation Of Events Yang Terjadi Di antara Tahun 1798 Dan Oktober 22 1844 Itu Pekabaran Malekat Pertama Kedua Dan Ketiga Ada Tujuh Time Prophecies Tujuh Time Prophecies Perkabaran Tiga Malekat Fear God Takutilah Kepada Allah Berikan Dia Kemuliaan Karena Jam Kehakiman For the Hour of Adjustment Is Come Worship Him Dan Berikan Dia Worship Pekabaran Malekat Pertama Pekabaran Malekat Kedua Apa Sudah Rubuh Babylon Sudah Rubuh Pekabaran Malekat Tiga Kalau Ada Manusia Yang Sembah Kepada Binatang Dan Image Dan Patungnya Dan Menerima Tanda Di Dahi Atau Di Tangan Dan Juga Nah Inilah Patience Of The Saints Inilah Patience Mereka Yang Mengikuti Commandments And The Faith Of Jesus Itu Pekabaran Tiga Malekat Diberikan 1798 Dan Pekabaran Tiga Malekat Ketiga Diberikan 1844 Tujuh Guruh Tujuh Guruh Adalah The Unsealing Of The Little Book Was The Message Of In Relation To Time Waktu Waktu Tujuh Guruh Ini Sedang Berkumandang Message Yang Diberikan Adalah Mereka Itu Harus Makan Itu Buku Kecil Buku Kecil Itu Adalah Ada Yang Masih Ingat Buku Kecil Itu What Is The Little Book Yang Mereka Harus Makan Mereka Harus Makan Buku Daniel Yang Belum Terwujud Buku Daniel Yang Waktu Itu Belum Terwujud Adalah Belum Digenapi Buku Daniel Yang Belum Digenapi Adalah Daniel 11 Ayat 40 Sampai 45 Mereka Harus Mengerti Disitu Daniel 11 Ayat 40 Sampai 45 Sini Little Book Harus Dimakan Tapi Harus Habis Itu Waktu Dimakan Manis Di Mulut Dan Pahit Di Perut Dan Harus Di Seal Jadi Harus Di Seal Lagi Waktu Mereka Makan Di Seal Akhirnya Orang-orang Tidak Tahu Lagi Daniel 11 40 45 Tidak Tidak Diketahui Lagi Karena Harus Masih Di Seal Nanti Akan Dimetraikan Lagi Tidak Ada Yang Tahu Mengerti Lagi Tapi Itu Harus Dimakan Nanti Harus Dimakan Lagi Di Akhir Zaman Di Akhir Zaman Akan Terbuka Lagi Daniel 11 Ayat 40 Sampai 45 Itu The Little Book The Little Book Harus Dimakan All right Oke Nyonya Ayat Bilang Ini adalah Seven Thunders Ini adalah Tujuh Guruh Tujuh Guruh Ini Waktu Jamannya Melerite Melerite Sedang Memberikan Pekabaran Tiga Malaikat Ini Mereka Akhirnya Realize Mereka Akhirnya Mengerti Bahwa Mereka Ini Serang Menghidupkan Secara Mereka Sedang Menghidupkan The Parable Of The Ten Virgins Mereka Sekarang Pada Saat Ini Di Antara 1798 Sampai 1844 Mereka Sedang Menghidupkan Pengalaman Dari Sepuluh Anak Darah Mereka Mengetahui Bahwa Mereka Ini Sedang Menghidupi Pengalaman Sepuluh Anak Darah Kita Bisa Buktikan Itu Dari Great Controversy 393 Mereka Lihat Oh Kita Ini Sedang Menghidupi Pengalaman Dari Sepuluh Anak Darah Sepuluh Anak Darah Itu Nanti Akan Bangun Waktu Midnight Lalu Akan Dapat Midnight Cry Bangun Waktu Tengah Malam Dan Ada Seruan Di Tengah Malam Dan Akhirnya Mereka Harus Baris Masuk Melalui Pintu Lalu Pintu Ditutup Jadi itu Pintu Ditutup Oktober 22 1844 Mereka punya Pengalaman Di sini Adalah Pengalaman Sepuluh Anak Anak Darah Jadi Kalau Seven Thunders Tujuh Guru Sama Dengan Pengalaman Sepuluh Anak Darah Lima Yang Bijaksana Lima Yang Bodoh Right Oke Kalau kita Baca Sekarang Lima Yang Bijaksana Lima Yang Bodoh Sekarang Ini saya Punya Transisi Untuk Masuk Ke Daniel 12 Right Daniel 12 Ayat 10 Sampai 12 Mereka Yang Bijaksana Akan Mengerti Apa Oke Kita Sudah Ulangi Ini Berkali Kali Ada Tiga Hal Yang Bijaksana Itu Akan Mengerti Yang Bijaksana Akan Mengerti Apa Tiga Hal Di Daniel 12 Ayat 10 Sampai 12 Tiga Hal Yang Mereka Mengerti Apa Yang Mereka Mengerti Daily Apa Lagi Apa Lagi Di Daniel 12 Ayat 10 Sampai 12 60 12 60 90 Sorry 12 12 90 12 90 Dengan 13 35 Alright 5 Kita Ulang lagi Daniel 12 Daniel 12 Ayat 10 Sampai 12 Bilang Siapa Yang Bijaksana Akan Mengerti Apa Daily 12 90 Dan 13 35 Oke Alright Daily Nah Daily Itu Apa Daily Itu Apa Oke Ini Ujian Ini Apa Bukan Ujian Tapi Ulangan Buat Kita Daily Apa Daily Kekafiran Yang Disingkirkan Oke Jadi 12 90 Dan 13 35 Itu Mulai Dengan Kekafiran Yang Disingkirkan Oke Jadi Yang pertama Kita Mulai Dengan 12 90 12 90 Itu Mulai Dengan Kekafiran Disingkirkan Tahun 508 Dan 12 90 Akhirnya Berakhir Tahun 17 98 Oke Pertanyaan Saya 12 90 Itu Melambangkan Apa Apakah Arti Dari 12 90 Ada Yang Mau Kasih Tahu Apakah Arti Dari 12 90 Apakah Arti Dari 12 90 Ini Adalah Raja Raja Yang Memberikan Kekuasaan Mereka Kepada Kepausan Supaya Paus Itu Bisa Naik Dan Mulai Mengumpulkan Military Military Power Supaya Akhirnya Satu Kali Klak Bisa Memasang Sunday Law Dan Memasang Apa Bisa Mulai Mengejar Umat-umat Tuhan Yang Lari Ke Padang Belantara Padang Belantara Sampai Akhirnya Semua Dunia Bisa Lihat Betapa Kejinya Itu Kepausan Dan Akhirnya Satu Kali Klak Raja Yang Kasih Dia Naik Juga Raja Yang Raja Dari Negara Itu Pun Yang Membuat Dia Jatuh Perancis Yang Buat Dia Naik Di Sini Perancis Yang Buat Dia Turun Di Sini Perancis Adalah Negara Yang Mempunyai Dua Tanduk Dan Perancis Juga Yang Membuat Dia Jatuh Di Sini Negara Yang Dua Tanduk Dan Digantikan Oleh Negara Yang Ada Dua Tanduk Juga Negara Yang Mempunyai Dua Tanduk Yang Menggantikan Perancis Disini 1798 Negara Yang Menyelamatkan Orang-orang Dari Kepausan Adalah Amerika Yang Tadinya Adalah Nabi Yang Benar Dan Akhirnya Sekali Kelak Menjadi Nabi Yang Palsu Jadi Disini Adalah Relasi Di antara Raja-Raja Dengan Kepausan 1290 Itu 1290 Adalah The relationship Between The papacy And the kings Dan bagaimana Dia bisa naik Dan akhirnya Dia jatuh Oke Itu 1290 Apalagi Kita tadi Bilang Yang Yang bijaksana Akan tahu Daily 1290 Dan 1335 1335 1335 Mulainya Dari 508 Dan berakhir Di kapan Kapan 1335 Berakhir 1844 1844 April 19 1844 Waktu Pekabaran Malaikat Kedua Diberikan Ini Waktu Diberikan Pekabaran Malaikat Pertama Diberikan Waktu 1798 Waktu 1290 Berakhir 1335 Berakhir Di April 19 1844 Waktu Pekabaran Malaikat Kedua Diberikan Dan disitu Terjadi Disappointment Tapi Diberkatilah Mereka Yang Menunggu Ya Menunggu Dan Mereka Akan Touch 1335 Karena disitu Mereka Sedang Memberikan Pekabaran Malaikat Pertama Dan Malaikat Kedua Lalu Mereka Bilang Tuhan Yesus Mau Datang Tapi Mereka Bilang Tuhan Yesus Akan Datang Nanti Tahun 1843 Eh April May 23 Eh Sarai April 19 Eh Salah Oktober 22 Eh Salah 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 Terus Mereka Sudah Berapa Kali Salah Mereka Bila Tuhan Yesus Mau Datang Tapi Apakah Berkat Mereka Yang Diberikan Kepada Mereka Bagi Mereka Yang Dulu Kabarkan Salah Salah Terus Mereka Bilang Tuhan Yesus Datangnya Apakah Berkat Yang Mereka Nanti Diberikan Mereka Dibangkitkan Di Special Resurrection Supaya Mereka Bisa 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 Dengar Bapak Berikan Tanggal Dan Hari Yang Benar Waktunya Dimana Tuhan Yesus Mau Datang Disini Mereka Salah Salah Terus Mereka Tuhan Tuhan Yesus Mau Datang Tanggal Ini 1843 Salah May 23 1844 Salah April 19 1844 Salah Oktober 22 1844 Salah Juga Dan Akhirnya Mereka Mati Semua Tapi Upah Mereka Nanti Mereka Diberikan Upah Nanti Mereka Dibangkitkan Khusus Untuk Dengar Suara Bapak Berikan Tanggal Dan Jam Waktu Tuhan Yesus Akan Datang Itu 1335 Right 1335 Oke Alright Oke Ini sejadi Udah Berapa Ini Udah Dua Udah Dua Time Prophecies Oke Nubuatan Oke Apalagi Time Prophecies 1260 Oke 1260 Ini Tidak Terlalu Susah 1260 Mulai Tahun Berapa 1260 Mulainya Tahun Berapa Disini 538 Terakhirnya 1798 1260 Adalah Melambangkan Apa Melambangkan Kejayaan Dari Paus Untuk Menyiksa Dan Persekut Umat Tuhan Yang lari ke Yang kelari ke Wilderness Dan akhirnya 1798 Kepausan Diberikan The deadly wound Wound Deadly wound Oke Right 1260 Oke Ada Ada lagi Prophecies Lain Apa lagi 2520 Oke Itu Ini belum ya 2520 Akan ya Tapi Saya Saya mau Bikin Adalah 390 Tahun 391 Tahun Dan 15 Hari Ini Ini Saya Mau Taruh Di Atas Ini Ada Ada Sebabnya Saya Mau Taruh Di Atas Ini Dan Yang Lain Saya Taruh Di Bawah Sini Oke 391 Tahun Dan 15 Hari Oke 390 390 Dan 15 Hari Berakhir Tahun Berapa Oke Mulanya Tahun Tahun 1840 Right Dan Mulanya Tahun 1449 Ini Prediction Yang Diberikan Oleh Siapa Josiah Link Yang Dia Berikan Prediction Bahwa 10 hari Dia bilang Sebelum Agustus 10 Agustus 1 Dia bilang Siapa Yang akan Kehilangan Kekuasaan Ottoman Ottoman Empire Islam Islam akan Di Restrain Oke Islam Di Restrain Itu sama Dengan Siapa Amerika Restrain Islam Right Di Jamannya Ini Right Pada Waktu 391 Dan 15 Hari Ini Terjadi Islam Di Restrain Right Ditahan Di Meraja Lela Meraja Lela Oke Meraja Lela Ini Ada Sehubungan Dengan Islam Itu adalah Trompet Keberapa Waktu Di Apa Di Ini Waktu Di Kekang Atau Ditahan Trompet Yang Keberapa Trompet Yang Keberapa Lima Trompet Yang Keenam Trompet Yang Keenam Right Jadi ada Trompet Yang Kelima Adalah 150 Tahun Yang Mulainya Dengan Tahun 1299 Right 150 Tahun Sampai Akhirnya 1449 Setelah Itu 391 Tahun Dan 15 Hari Berakhirnya Di Agustus Agustus 10 1840 Dan Prediction Ini Waktu Diberikan Oleh Josiah Litch Membuat Banyak Orang Yang Masuk Ke Gereja Advent Yang Mendengar Yang Menerima Pekabaran Malaikat Pertama Dan Menguatkan Pekabaran Malaikat Pertama Empowered The First Angel Message Ada Sehubungannya Dengan Islam Islam Itu Adalah Trompet Power Power Yang Ini Adalah 391 Tahun 15 Hari Adalah Trompet Yang Ke Enam The Second Wall Trompet Yang Pertama The First Wall Itu Adalah Trompet Trompet Kelima Jadi Ini Trompet Sebelumnya Ada Empat Trompet Trompet Yang Empat Ini Adalah Trompet Yang Dibunyikan Kepada Siapa Negara Apa Western Rome Dibunyikan Kepada Western Rome Trompet Trompet Untuk Menjatuhkan Rome Barat Western Rome Dan Yang Kelima Adalah Islam Menyerang Kepada Ottoman Empire Turkey Ottoman Empire Lalu Abis itu Ini Sekarang Menyerang Kepada Turkey Jadi Kelima Islam Serang Ottoman Empire Keenam Serang Turkey Sebenarnya Kita bilang Turkey Zaman dulu Mereka Panggil Turkey Tapi Kadang-kadang Mereka bilang Ottoman Empire Tapi Mereka tetap Kepada Turkey Turkey Ditahan Karena Turkey Ini Tetap Selalu Menyerang Kepada Kepausan Islam Disini Serang Kepada Kepausan Islam Disini Serang Kepada Kepausan Juga Ini Jadi Ada Berapa Trompet 1 2 3 4 5 6 Trompet Yang Ketujuh Mulai Tahun Berapa 18 14 Oke Ini Saya Tadinya Mau bikin Ini Sebagai Trompet Tapi Terlalu Terlalu Banyak Jadi Ini 1 2 3 4 5 Ini Trompet Ke 6 Ini Trompet Yang 6 Trompet Yang 7 Mulai Tahun 18 44 Berhubungan Dengan Trompet Yang Ketujuh Ada Celaka Yang Ketiga Ini Celaka Pertama Celaka Kedua Disini Adalah Celaka Yang Ketiga Disini Adalah Trompet Nanti Gambarnya Saya Pasang Jadi Ini Trompet Powers Adalah Trompet Untuk Menyerang Atau Apa Punishment 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 Hak Hukuman 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 kepada Paus Oke Paus itu Kenapa Dihukum Dihukum oleh Trompet Power Di Trompet Power Ini Kenapa Paus Itu Dihukum Pertanyaan Saya Kenapa Paus Mengayang Tuhan Tapi Lebih Spesifik Lagi Lebih Spesifik Lagi Karena Membuat Sandelo Ini Membuat Sandelo Oke Nanti Kita Akan Membuat Lebih Jelas Lagi Setiap Kali Paus Bikin Sandelo Dihukum Dengan Serangan Dari Kekuatan Trompet Right Tiap Kali Paus Bikin Sandelo Di Negara Yang Untuk Menganiaya Umat Tuhan Akan Paus Akan Diserang Oleh Trompet Power Right Ini penting Sekali Kita Disini Jadi Trompet Power Disini Sekarang 123 4 Sekarang Kita Masuk 2300 All right 2300 Tahun Kita tahu Berakhirnya Oktober 22 1844 Mulainya Kapan Tahun Berapa 2300 Tahun Ada Ini Gampang Sering Sekali Kita Tahun Berapa 457 457 Oke 457 Ini 457 Kalau Ini Ada 7 Guruh Disini Berarti 457 Ini Harus Ada 7 Apa Dan 7 Ada 7 Raja 7 Raja Dari Negara Apa Medo Persia 7 Raja 7 Raja Dari Negara Medo Persia Kerajaan Medo Persia Tapi Dari 7 Raja Ini Ada Tiga Raja Yang Memberikan Decree Right Pengumuman The First Decree Siapa Siapa Yang Memberikan First Decree Cyrus Second Decree Diberikan Oleh Siapa Darius Decree Yang Ketiga Diberikan Oleh Siapa Atta Xerxes Jadi Tiga Raja Ini Memberikan Decree Oke Tiga Raja Ini Memberikan Decree Tiga Raja Ini Adalah Raja Dari Medo Persia Medo Persia Adalah Kerajaan Yang Mempunyai Dua Tanduk Jadi Kalau Begitu Tujuh Tujuh Apa Tujuh Guruh Ini Akan Ada Tujuh Peristiwa Di Sini Dan Perkabaran Tiga Melaikat Pertama Diberikan Untuk Negara Yang Mempunyai Dua Tanduk Amerika Pertama Akan Terjadi Di Amerika Perkabaran Tiga Melaikat Mulainya Di Amerika Disini Jadi Ada Tujuh Raja Kalau Kita Tahu Ini Pertama Adalah Cyrus Ke Empat Adalah Darius Ketujuh Adalah Artexerxes Nomor Dua Siapa Ini Kalau Ada Yang Masih Ingat Kalau Nggak Tahu Cambyses Lalu Apa Palsmurdies Disini Berhenti Berhenti Pembangunan Dari Kaabah Jadi Ini Tiga Decrease Adalah Untuk Membangunkan Kaabah Lalu 1844 Ini Akan Membangunkan Kaabah Juga Betul Untuk 2300 Days Sanctuary Will Be Cleans Pembangunan Kaabah Juga Ini Semua Tentang Pembangunan Kaabah Oke Ini Darius Abis Darius Siapa Zerxes Zerxes Yang Siapa Nomor 5 Zerxes Itu Siapa Ahasueros 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 Adalah Suami Dari Siapa Nomor 5 Yang nomor 5 Ini penting Sekali Ini yang nomor 5 Penting Sekali Yang karena nomor 5 Ini Yang akan Membawakan Sandelo Untuk Umat Tuhan Jadi Jadi kita Tahu Kalau Di sini Ada Sandelo Nanti Di sini Di zaman Kita Harus Ada Sandelo Dengan Presiden Yang kelima Setelah Time of the end Maksudnya Maksudnya Ini kalau Di sini Time of the end Kita harus Dihitung 1,2,3,4 Yang keempat Ini Setelah Time of the end Adalah Zerxes Adalah Yang membawa Sandelo Setelah itu Ada satu lagi Namanya Arthabanus Lalu Arthazerxes 7 raja Baik Jadi 7 raja Pengalaman 7 raja Ini Bisa Diulangi Lagi Di 7 guru Berdasarkan Berdasarkan Nubuatan Apa 2300 Jadi 2300 Ini Bukan hanya Sesuatu Yang kita Tahu Begitu Saja Tapi Ini adalah 2300 Tahun Nubuatan Adalah Alasan Dimana Kita Bisa Tarik Pengalaman Dari 7 raja Ini Masuk Ke Pengalaman William Miller Miller Rights Oke Pengalaman 2300 Ini Tahun Ini Penting Sali Right Karena Kita Bisa Tarik Pengalaman 7 raja Ini Masuk Ke 7 guru Right Ini 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 Apa Nubuatan Nubuatan Ini Menarik 7 Trompet Masuk Ke 7 guru Right Jadi kita Bisa Tarik Jadi Makanya Kita Harus Mengerti 7 guru Kita Harus Mengerti 7 raja Ini Karena Ini Kita Bisa Tarik Berdasarkan Nubuatan Nubuatan Ini Kita Kasih Masuk Semua Di Sini Oke Right Ini Sudah 1,2,3,4,5 Oke Sekarang Yang Yang Keenam Apa 25 20 25 20 25 20 Yang Berakhir Tahun 1844 Mulainya Tahun 6 7 Kalau Disini Ada 7 Guru Berarti Disini Ada 7 Raja Ini Raja Dari Mana Ini 7 Raja Dari Mana Israel Oh Bukan Bukan Israel Harus Juda 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 Itu Dari Selatan Oke Ada Yang Berani Mau Kasih Tahu Siapa Ini 7 Raja Ini Alright Mau Ulangi Siapa Manaseh Amon Amon Josiah Jehoahas Jehoahas Jehoahin Jehoahin Cine And CDK Dan Masing-masing ada artinya Masing-masing ada artinya Kalau kita tahu artinya, kita tahu pengalaman Di sini terjadi apa Dan nanti akan diulang Kalau kita tahu arti nama Dari masing-masing raja ini Kita tahu pengalaman yang akan terjadi Di zaman akhir Pengalamannya Mereka punya nama Ini adalah manaseh, oke nomor satu Manaseh artinya apa? Manaseh Lupa Kalau kita tarik ini Ini kita tarik ke sini 17, kalau kita tarik Manaseh, kita tarik di sini Nanti masuknya di 1798 Oke Di 1798 siapa yang dilupakan Tahun 1798 Paus Paus sudah lupa Semua sudah lupa kepada Paus Karena dia sudah mengalami Deadly Wound Jadi Paus dilupakan Tahun 1798 Oke, kayak itu Nanti Satu kali kelak Kita nanti akan harus Ulangi 7 raja Alright Oke 25, 20 Yang berikut Mulai tahun berapa Berakhir tahun berapa? Ada 2, 25, 20 Tahun berapa Sampai tahun berapa? 7, 22, 23 7, 22 sampai 1798 7, 23 7, 23 sampai 1798 Oke Ini kalau gitu Kalau di sini ada 7 raja Apakah ada 7 raja juga di sini? Ya 7 raja dari Nah ini sekarang Sudungnya ini 7 raja dari Israel Atau 7 raja dari Ifraim Oke Alright Ini tidak perlu Nanti satu kali kelak Bisa hafal Saya aja gak hafal ya Saya harus lihat dari Saya punya catatan Alright Gak apa-apa Tapi yang terakhir adalah Hoshea Alright Ini nomorannya Jeroboam 2 Jeroboam Sakaraya Shalom Menahem Pekahia Pekah Dan Hoshea Hoshea adalah Raja Israel Yang terakhir Alright Sepuluh Sepuluh Apa Bani Israel Di utara Dibawa Ditawan Oleh Bangsa Assyria Dan Disebarkan Di seluruh Muka Bumi Istilahnya ya Muka bumi Zaman dulu Dan Akhirnya mereka itu Menjadi Orang-orang Gentiles Right Sementara Ini Judah Mulai dengan Manaseh Manaseh ini Dibilang Kamu akan Menjadi Contoh Bagi apa Yang akan terjadi Kepada Kamu punya Bani Right Karena Manaseh itu Waktu ditawan Oleh orang Assyria Dan dibawa Ke Babylon Apa dia Bertobat Dia bertobat Dan dia Akhirnya Kembali juga Dan dibilang Ini akan Jadi pengalaman Dari kamu punya Kamu punya Anak-anak Karena Dia punya Anak-anak Jehoa Kim Jehoa Chin Dan Zedekiah Mereka ini Yang tiga Terakhir ini Disinilah Nebukadneser Datang Dan Menawan Yang menawan Siapa Daniel Sadrak Mesak Dan Abednego Waktu zamannya Jehoa Kim Orang tuanya Dari Esther Ditawan Waktu Zamannya Jehoa Chin Dan yang Sisa-sisanya Yang orang-orang Kecil Tidak ada Yang orang-orang Yang paling miskin Akhir-akhirnya Semua Yang sisa-sisanya Ditawan Waktu zamannya Zedekiah Jadi tiga Raja yang terakhir ini Mereka Yang ditawan Tapi sudah Dijanjikan Kepada Manaseh Kamu punya Keturunan Nanti akan Digather lagi Biarpun Kamu Suka Dari Scatter Kamu juga Akan Digather lagi Digather lagi Tahun Enam Waktu Waktu Di sini Waktu First Decree Jadi Waktu First Decree Dari Cyrus Zerubabel Membawa mereka pulang Berangsur-angsur Berangsur-angsur pulang Sampai akhirnya Pulang Waktu zamannya Cyrus Waktu zamannya Sorry Ezra Ini zamannya Ezra Ada pertanyaan Sampai di sini Saya mau Ini masih belum selesai Ini masih belum selesai Kita tahu Bahwa Trompet yang ke-7 Mulai berkumenang 1844 Tapi Third WoW-nya Belum Terjadi Third WoW-nya Belum terjadi Ezra 7 Eit 9 Ezra 7 Eit 9 Ini penting sekali Ezra 7 Eit 9 Bilang bahwa Hari pertama Bulan pertama Keluar dari Babylon Dan hari pertama Bulan ke-5 Sampai di Israel Dan hari ke-10 Bulan ke-7 Akan The third decree Akan mulai Mulai Take effect Dari-dari sini Dari sini kita tahu Bahwa Berdasarkan Ezra 7 Ayat 9 Kita punya Pionir-pionir Bisa mengerti Oktober 22 1844 Karena waktu mereka tahu bahwa Hari pertama Bulan pertama Adalah April 19 1844 Mereka tinggal Hitung saja Supaya nanti Akhirnya mereka tahu Bahwa Hari ke-10 Bulan ke-7 Adalah Oktober 22 1844 Berdasarkan Ezra 7 Ayat 9 Ezra 7 Ayat 9 Ini penting Sekali Penting Sekali Tanpa Ezra 7 Ayat 9 Kita punya Pionir Tidak bisa Mengerti Kapan itu Oktober 22 1844 Ok Ok Ada satu lagi Yesaya 23 Ayat 15 Dan 17 Ok Sebenarnya Kalian kalau mau baca Yesaya 23 Ayat 15 Sampai 17 Right Tyrus Tyrus itu Akan Dilupakan Untuk sepanjang Masa 70 tahun Dan 70 tahun Itu adalah Jangka waktu Kehidupan Dari Satu Raja Dan setelah Dia itu Dilupakan Nanti dia akan Kembali lagi Dan dia akan Menyanyi Seperti Pelacur Lagi Tyrus itu Melambangkan Kepausan Kepausan Itu Dilupakan Kapan Kepausan Itu Dilupakan Tahun 1798 Selama Satu Kerajaan 1798 Kerajaan Apa yang naik Kerajaan Nomor Berapa Ini tadinya Kerajaan Kerajaan Nomor Lima Di sini Sekarang Kerajaan Nomor Enam Kerajaan Nomor Enam Itu Apa Kerajaan Nomor Enam Itu Siapa Amerika Amerika Kepausan Akan Dilupakan Selama Satu Masa Kerajaan Amerika Kerajaan Amerika Nanti Sampai Akhirnya Kepausan Akan Menyanyi Lagi Menyanyi Lagi Itu Apa Mengulangi Dia punya Experience Dia mulai Menyanyi Lagi Dia punya Experience Apa Dia membuat Sunday law Dan dia Akan Meng Menganyai Umat Tuhan Kalau Kepausan Akan Menyanyi Lagi Kepausan Itu Akan Mengulangi Dia punya Pengalaman Kalau Orang Itu Menyanyi Seperti Daud Menyanyi Dia Selalu Mengulangi Dia punya Pengalaman Kepausan Akan Menyanyi Satu Kali Lagi Ini Saya Dukuti 15-17 Waktu Amerika Jatuh Kepausan Anda Akan Naik Lagi Right Kepausan Akan Naik Lagi Di Sini Akan Ada Sunday law Lagi Setelah Sunday law Akan Ada Penganyian Lagi Right The Little Time Of Trouble Mulainya Waktu Sunday law Oke Kalau Gitu Kita Tahu Bahwa Menurut Menurut Wahyu 22 Ayat 10 Dan 11 7 Guruh Itu Akan Metray 7 Guruh Itu Akan Dibuka Sebelum Selesai Close Approvation Sebelum Michael Stand up Ini Kalau Disini Adalah Sunday law Dan Disini Adalah Michael Stand up 7 Guruh Itu Akan Dibuka Lagi Sebelum Close Approvation Menurut Wahyu 22 Ayat 10 Dan 11 Berarti 7 Guruh Itu Akan Di Ulang Lagi Di Waktu Kita Tahu Di Waktu Amerika Masih Berkuasa Disini Amerika Berkuasa Karena Amerika Nanti Yang Memulaikan Sunday law Jadi Berarti 7 Guruh Diulangi Diulangi Disini Kita Tahu Kalau 7 Guruh Itu Adalah Pengalaman 10 Anak Darah Akan Diulangi Lagi Jadi Disini Kepausan Dilupakan Disini Siapa Yang Lupa Ini Manaseh Kalau Gitu Manaseh Melupa Apa Siapa Itu Manaseh Itu Ronald Reagan Ronald Reagan Melupa Apa Disini Dia Lupa Bahwa Antichrist Adalah Dia Lupa Bahwa Antichrist Itu Paus Sementara Zaman Zaman Dulu Protestan Itu Bilang Antichrist Itu Paus Sekarang Ronald Reagan Bilang Apa Antichrist Alah Uni Soviet Ronald Reagan Sudah Lupa Tahun Berapa Time Of The South Dimana King Of The South Dikalahkan Oleh King In the North Dibantu Oleh Amerika Dengan Economic And Political Power Military Economic And Military Power Tahun 1989 Dan Kita Tahu Ini Pengalaman Ini Akan Diulang Lagi Nanti Amerika Kalau Disini 1840 Islam Akan Ditahan Kapan Islam Ditahan Disini Kapan Balam Harus Seristen Islam 9 11 Right Dan Akan Disini Ada Midnight Midnight Dimana Waktu Samuel Snow Memberikan Pekabarannya Julai 21 1844 Julai 21 Dia Berikan Di Boston Tabernacle Dia Bilang Inilah The Midnight Cry The Bride Groom Is Coming Julai 21 1844 Itu Adalah Midnight Saya Tahu Ini Karena Sudah Terlalu Banyak Ini Nanti Sudah Terlalu Penuh Disini Ada Midnight Lalu Midnight Cry Agustus 15 Tahun 1844 Exeter Camp Meeting Samuel Snow Memberikan Dua Pekabaran Yang Diulangi Dia Berikan Pekabaran Tanggal 14 Lalu Dia Ulang Tanggal 15 Ada Dublin Midnight Cry Disini Disini Midnight Disini 1844 Disini Midnight Cry Balam Akan Kakinya Akan Rusak Ketiban 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 Itu Kledai Di Antara Dua Dua Tembok Right Midnight Cry Lalu Nanti Akhirnya Sandelo Right Sandelo Oke Dan Tujuh Disini Tujuh Tujuh Raja Ini Punya Pengalaman Akan Diulang Karena Tujuh Raja Dari Judah Akan Di Digather Lagi Pertama Judah Akan Digather Dulu Right Judah Akan Digather Dulu Right Judah Akan Digather Abis Itu Gentiles Akan Digather Right Karena Ini Adalah Sepuluh Sepuluh Negara Sepuluh Negara Yang Sudah Hilang Menjadi Gentiles Tapi Tuhan Sudah Janji Bahwa Ifraim Dan Judah Akan Digabung Seperti Dua Stix Akan Digabung Dan Daud Akan Menjadi Raja Mereka Right Sementara Sudah Jadi Gentiles Akan Digabung Bagaimana Caranya Digabung Dua Stix Akan Digabung Yang Ini Kesini Yang Ini Kesini Dua Stix Akan Digabung Dan Waktu Selesai Akhirnya Ada Sandillah Ini Adalah Priest And Levites Ini Adalah Apa Namanya Gentiles Yang Masuk Ifraim Eleventh Hour Workers Nathan Neth 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 Michael Stand Up Right Oke Jadi disini Adalah Sandelo Di National Sandelo Di sini Universal Sandelo Ingat, tiap kali Kepausan bikin Sandelo Negara bikin Sandelo Di bawah Hasutan paus Di bawah sokongan paus Apa yang akan terjadi kepada negara itu? Akan kena Trumpet power Trumpet power juga adalah Klegs Adalah balah Di sini akan kena balah Waktu Sandelo datang di sini Akan kena balah Tujuh balah datang di sini Tujuh balah Sandelo diberikan Pertama kali Sandelo diberikan oleh Oleh Rome Tahun berapa? Ada yang masih ingat? Pertama kali diberikan Tahun berapa? Sebenarnya tidak susah Sandelo yang diberikan oleh Konstantin Tahun berapa? 321 Oke, itu paling gampang ya Ingatnya 321 321 Itu adalah Sandelo Itu adalah Sandelo Pertama kali Pertama kali berikan Sandelo Adalah Konstantin Kasih Sandelo Karena dia kasih Sandelo Apa terjadi kepada Rome? Rome diserang oleh Trumpet power Trumpet powernya apa? Empat trumpet power ini Empat trumpet power Dari Goss Vandals Huns And Heruline Waktu 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 Dia sudah pecah Menjadi Sepuluh Dia kena Diserang oleh Trumpet power Dia punya Rome itu Terpecah Menjadi Sepuluh Tapi sekarang Raja-Raja ini Sepuluh Raja-Raja Memberikan mereka punya Kekuatan kepada Rome Dan Rome bisa cabut Tiga Sisa tujuh Waktu dia cabut Tiga Apa yang terjadi Kepada dia? Sekarang dia bisa 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 Reign supreme Right? Dia reign supreme Dia reign Sekarang dia bisa Mulai Dia punya Penganiayan Selama 1260 tahun Karena Sukses Dia cabut Tiga Karena sukses Dia cabut Tiga Berakhir di Tahun 538 Dia ada Kesempatan Untuk kasih Apa lagi? Dia kasih Sandelo Lagi Tahun 538 Dia kasih Sandelo Di Third Council Of Orleans Ini Banyak Orang Yang tidak Tahu Karena Dia Kasih Sandelo Tahun 538 Apa Yang terjadi? Tiap Kali Paus Kasih Sandelo Harus Di Apa? Ingat Prinsipnya Harus Diulang Lagi Tiap Kali Dia Sandelo Dia Bikin Apa? Apa Yang terjadi? Trumpet Power Dan juga Black Jadi Trumpet Power Ini Jadi Tadinya Sudah Diserang 4 Trumpet Power Sekarang Diserang Lagi Oleh Trumpet Power Lagi Tapi Sekarang Trumpet Power Nomor 5 Nomor 6 Dan Nomor 5 Dan Nomor 6 Oke 5 Dan 6 Kalau 5 Dan 6 Diserang Sekarang Bukan oleh Negara-negara Barbarian Tapi 5 Dan 6 Itu Apa? Islam Kalau Nomor 5 Dan 6 Islam Kalau Gitu Nomor 7 Pasti Siapa Juga First And Second Wall Islam Third Wall Akan Apa? Islam Juga Oke Jadi Ini Adalah Kita Punya Kita Punya Rangkuman Tentang 7 Guruh Betapa Pentingnya Kita Harus Mengetahui 7 Guruh Ini 7 Guruh Akan Terjadinya Disini Akan Akan Diulang Lagi Disini Dan 7 Guruh Itu Merangkumkan 7 Trompet Yang Kita Bisa Masukkan Kedalam 7 Guruh Berdasarkan Nubuatan 391 Dan 15 12 60 Dan 12 90 Kita Kasih Masuk Ini 7 Trompet Kedalam 7 Guruh Ini Adalah Apa Yang Terjadi Kepada Kepada External Events Ini Apa Yang Terjadi Di Luar Gereja Ini Istilahnya Apa Yang Terjadi Di Negara Dan Kepausan Ini Semua Berkaitan Dengan Islam Paus Amerika Rome Ini Semua Disini Ini Dua Puan Tuan Ini Yang Tiga Di Atas Sini Kalau Yang Di Bawah Ini Semua Adalah Dengan Umat Tuhan Keabah Tuhan Dan Kebenaran Tuhan Ini Semua Disini Makanya Saya Aturnya Begini Ini Apa Yang Terjadi External Ini Yang Terjadi Internal Umat Tuhan Kebenaran Tuhan Keabah Tuhan Mungkin Sampai Sini Saja Dulu Kita Ini Sama Sekali Belum Masuk Kepada Esther Kita Harus Ulangi Tujuh Guru Tapi Mungkin Minggu Depan Kali Berikut Kita Harus Masuk Kepada Tujuh Trompet Kali Berikutnya Kita Harus Masuk Tujuh Raja Tujuh Raja Israel Eh Tujuh Raja Judah Saya Nggak Tahu Kalau Bisa Tujuh Raja Israel Secara Ringkasan Supaya Habis Itu Kita Masuk Kepada Tujuh Raja Tujuh Raja Medo Persia Kalau Waktu Kita Masuk Tujuh Raja Medo Persia Dari Situ Kita Masuk Mulai Dengan Esther Jadi Kali Berikut Kita Harus Belajar Sedikit Tentang Tujuh Trompet Lalu Saya Nggak Tahu Kalau Waktu Berikutnya Bisa Belajar Tujuh Raja Terakhir Dari Judah Dan Ini Panjang Sekali Sebenarnya Tapi Saya Harus Rangkumkan Lalu Ini Tujuh Raja Terakhir Dari Israel Supaya Kita Kita Bisa Mengerti Dan Baru Setelah Itu Baru Kita Bisa Belajar Tujuh Raja Medo Persia Dan Termasuk Yang Kelima Adalah Asweros Suami Dari Esther Oke Ada Pertanyaan Ini Ada Pertanyaan Oke Oke Dari Pak Manik Terima Oke Terima 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 Sekali Untuk Pelajaran Yang Begitu Indah Ini Dengan Melihat Ini Kita Lihat Dengan Jelas Semua Dan Dari Sini Saya Ada Pertanyaan Oke Oke Kalau Kita Lihat Tujuh Raja Di Medo Persia Itu Raja Nomor Lima Atau Periode Keempat Itu Akan Membuat Sandelo Ya Nah Kalau Di Zaman Kita Kalau Dimulai Dari 1989 Kalau Tidak Salah Yang Sekarang Ini Juga Keempat Ya Betul Kehitung Ini Yang Sekarang Ini Kalau Tidak Salah Saya Keempat Betul Dan Saya Baru Dapat Berita Kemarin Di Amerika Sendiri Sekarang Ini Terjadi Satu Apa Namanya Ya Seas Operation Di Kantornya Amerika Karena Kongres Tidak Menyetujui Dana Untuk Pembangunan Tembok Dan Trump Trump Bilang Di Berita Itu Dia Belum Menggunakan Hak Veto Namanya Atau Apa Kurang Lebih Istilahnya Emergency Power Buat Emergency Power Nah Kalau Melihat Situasi Ini Kan Ini Gambarannya Kalau line Up on line Ada Persamaan Atau Ada Paralelnya Istilahnya Bagaimana Dengan Kondisi Seperti Sekarang Ini Apakah Trump Ini Berlanjut Kalau Tidak Berlanjut Artinya Seolah Ini Tidak Pas Nantinya Itu Pertanyaan Saya Terima Kasih Aduh Pertanyaan Bagus Sekali Kita Kalau Ini Raja Ini Diulang Di sini Kita Bisa Lihat Bahwa Raja Yang Keempat Ini Maksudnya Keempat Setelah Yang Pertama Keempat Setelah Yang Pertama Kita Sudah Tahu Bahwa Itu Melambahkan Trump Dan Kita Sudah Percaya Dan Kita Harus Percaya Bahwa Dia Akan Membawa Sandelo Pertanyaan Saya Apakah Dia Membawa Sandelo Yang Ini Karena Yang Kita Sudah Tahu Sebenarnya Sandelo Itu Ada Tiga Macem Sandelo Sandelo Untuk Nathanim Sandelo Untuk Priest Sandelo Untuk Levites Sandelo Untuk Nathanim Tapi Juga Ada Sandelo Buat Seluruh Dunia Jadi Sandelo Sandelo Yang mana Ini Yang Kalau kita Lihat Yang kita Serang Tunggu-tunggu Adalah Sandelo Untuk Priest Dan Sandelo Untuk Priest Itu Kita Percaya Harus Terjadi Waktu Jamannya Trump Dan Waktu Jamannya Trump Harus Ada Terjadi Sesuatu Yang Dia Bikin Sebagai Alasan Supaya Dia Bisa Membuat Satu Emergency Wah Ini Sudah Hemat Sekali Ini Gak Tahu Ini Emergency Yang Sekarang Dia Mau Bikin Atau Sebuah Suatu Apa Ya Alasan Supaya Dia Bisa Meneruskan Dia Punya Agenda Dia Punya Agenda Karena Dia Itu Mau Digulingkan Tapi Dia Akan Membuat Segala Macam Alasan Supaya Dia Bisa Meneruskan Dia Punya Agenda Karena Itu Kita Bisa Lihat Terjadi Waktu Jamannya Jadi Jamannya French Revolution Di Jamannya French Revolution Segala Macam Alasan Mereka Bikin Supaya Mereka Bisa Tetap Bertahan Robespierre Bisa Bertahan Sebagai Pemimpin Dan Akhirnya Dia Menjadi Diktator Dan Bukan Hanya Itu Dia Membuat Polarisasi Istilahnya Golongan Kanan Menjadi Menjadi Tambah Kanan Golongan Kiri Menjadi Tambah Kiri Yang Konservatif Makin Konservatif Yang Radikal Makin Radikal Akhirnya Perang Yang Liberal Menjadi Liberal Konservatif Makin Konservatif Dia Dia Bikin Polarisasi Ini Jelas Sekali Kita Lihat Di Amerika Sekarang Yang Antara Demokrat Dan Republikan Yang Makin Hari Makin Jauh Mereka Punya Ideologi Sampai Akhirnya Bisa Akan Ada Civil War Nyonya White Bilang Civil War Akan Terjadi Lagi Di Amerika Tapi Civil War Itu Hanya Bisa Terjadi Kalau Di Dalam Negara Terbagi Dua Dan Besar Sekali Kelihatan Sekarang Makin Hari Makin Besar Jurangnya Di Antara Liberal Dan Konservatif Makin Makin Jaraknya Makin Jauh Dan Ini Akan Yang Menjadi Alasan Supaya Supaya Trump Tetap Mempunyai Kekuasaan Supaya Bisa Bikin Sandelo Yang kita Sudah Tahu Pasti Harus Harus Kita Harus Tahu Bahwa Sandelo Untuk Priest Terjadi Waktu Zaman Trump Jadi Emergensinya Belum Tahu Apa Jadi Emergensinya Belum Tahu Apa Sebenarnya Kita Belum Tahu Tepatnya Emergensinya Apa Tapi Kalau Lihat Dari Hal-hal Yang Terjadi Ini Yang Pasti Kita Bisa Lihat Polarisasi Polarisasi Itu Yang Tadinya Semua Orang Mugkanya Ideologinya Sama Mengumpul Di Tengah Tapi Sekarang Sudah Makin Berpisah Polaris Yang Radikal Atau Yang Konservatif Yang Liberal Melawan Yang Konservatif Yang Liberal Tambah Liberal Yang Konservatif Makin Konservatif Dan Akhirnya Terang Dan Itu Alah Civil War Oke Bagaimana Untuk Sementara Kita Barusan Bisa Lihat Begini Dan Gejala-gejalanya Memang Cocok Sekali Apa Yang Terjadi Oke Ada Pertanyaan Lagi Melanjutkan Aja Berada Dari Berada Manik Jadi Memang Kita Kan Cenderung Melihat Peristiwa Ini Berada Karena Padahal Kalau Kita Lihatkan Masih Di Tempat Padahal Selama Ini Kita Kan Beranggapan Bahwa Di Jaman Kita Kita Kan Menjadi 144 Ribu Padahal Masih Ada Tiga Kerajaan Kan Jadi Artinya Sedangkan Tadi Berada Bila Bahwa Memang Kita Tidak Belajar Kita Tidak Tau Ada Tiga Macam Untuk Chris Dan Untuk Seluruh Dunia Kan Berada Ya Jadi Berarti Menyikapi Ini Terus Terang Bahwa Kita Belum Berharap Untuk End Time Artinya Hari Kiamat Tapi Kiamat Artinya Cross Probation Terus Berarti Memang Memberitakan Ini Untuk Pribadi Kita Tidak Bisa Kita Bila Bahwa Ya Yesus Akan Datang Segera Karena Ini Masih Ada Term Terms Kondisi Yang Harus Kita Lihat Dari Delimination Of Time Apakah Begitu Brothers Pemikirannya Giko Terima Kasih Kita Harus Selalu Berpikiran Bahwa Yesus Akan Datang Segera Di Amal Pintu Karena Waktu Yang Tadinya Dari 9 11 Sampai Midnight Rasanya Lama Midnight Ke Midnight Cry Pendek Lebih Pendek Midnight Cry Ke Sandelo Lebih Pendek Lagi Lebih Pendek Lagi Karena Itu Adalah Seperti Wanita Yang Punya Sakit Waktu Melahirkan Bukan Artinya Sama Panjang Namanya Oke Jadi Istilahnya Kalau Dari Dari 9 11 Sampai Midnight Nanti Dari Midnight Ke Midnight Cry Itu Sama Jauhnya Oh Bukan Begitu Kita Itu Nyawai Sudah Bilang The Last Events Will Be Rapid Peristiwa Yang Terakhir Akan Cepat Terjadinya Kita Ini Tidak Bisa Bilang Bahwa Tuhan Yesus Tidak Segera Datang Tidak Bisa Orang Orang Yang Berhutbah Bahwa Tuhan Yesus Tidak Segera Datang Mereka Yang Akan Berhutbah Peace And Safety Peace And Safety Message Itu Adalah Tuhan Yesus Tidak Segera Datang Itu Haris Hati-hati Jangan Pernah Kita Masuk Kepada Golongan Peace And Safety Right Karena Kita Tahu The Last Events Will Be Rapid Rapid Cepat Terjadinya Kalau Kita Bilang Dari 9-11 Sampai Sekarang Sudah Lama Sudah Bertahun Tahun Sudah Berapa Tahun Sudah 18 Tahun Belum Midnight Juga Tapi The Closing Events Will Be Rapid Tapi Kita Tahu Yang Penting Kita Tahu Ada Urutannya Jadi Istilahnya Kita Bukan Buta-buta Tiba-tiba Tahu Sandelo Eh Kalau Kita Hanya Tunggu-tunggu Sandelo Kita Punya Probation Sudah Tutup Sebelum Sandelo Uang Sudah Tidak Ada Artinya Sebelum Sandelo Sementara Kita Masih Ada Uang Di Bank Atau Masih Tunggu-tunggu Gaji Atau Masih Apa Gitu Masih Tinggal Di Kota Tunggu-tunggu Sandelo Itu Semua Sementara Kita Sudah Tahu Ada Midnight Ada Midnight Cry Semua Dan Makin Hari Makin Cepat Because Closing Events Will Be Rapid Oke Jadi Jadi Kita Punya Apa Adalah Kita Punya Sikap Adalah Watch And Pray Tuhan Yesus Berkata Kepada Petrus Yohanes Dan Yakubus Watch And Pray Kamu Harus Berjaga-jaga Dan Berdoa Eh Ketiduran Mereka Watch And Pray Watch And Pray Karena Persis Mereka Bangun Midnight Tapi Rupanya Ketiduran Padahal Padahal Disuruh Watch And Pray Tapi Kita Ingat Bahwa Watch And Pray Kita Punya Pelajaran Bahwa Lima Darah Yang Bijaksana Mereka Ketiduran Mereka Adalah Mati To Self Menambahkan Mereka Punya Iman Dengan Belajar Terus Mereka Belajar Terus They Die To Self Jadi Mereka Itu Bukan Tidur Tidur Ketidur Mereka Itu Tidur Dalam Mereka Punya Flash They Die To Their Flash Right Jadi They Watch And Pray They Die To Their Flash Sebelum Midnight Sebelum Midnight Jadi Kita Punya Apa Kita Punya Urgency Kita Punya Kepentingan Bahwa Kita Harus Lihat Tandanya Untuk Midnight Kita Bisa Lihat Yang Lebih Jauh Midnight Cry Nanti Ekonomi Amerika Akan Hancur Kita Akan Lihat Bahwa Nanti Spiritual Israel Akan Panggil Dan Mengabarkan Untuk Menjunjung Hari Minggu Kita Tahu Itu Akan Terjadi Semua Kita Tahu Nanti Akhirnya Amerika Bikin Sandelo Kita Udah Tahu Tapi Itu Masih Di Depan Itu Masih Setelah Midnight Yang Kita Ini Harus Hati-hati Sekarang Karena Midnight Karena Yang Paling Penting Midnight Itu Yang Paling Penting Buat Kita Bukan Sandelo Yang Penting Bukan Sandelo Ini Bukan Sandelo Ini Bukan National Sandelo Yang Penting Buat Kita Yang Penting Ini Midnight Midnight Kita Karena Disini Kita Tidak Bisa Tambah Lagi Oil Disini Istilahnya Sudah Lewat Kita Punya Masa Kita Punya Masa Ini Midnight Persis Disini Midnight Karena Disini Kita Punya Probation Tutup Di Midnight Tidak Bisa Tambah Oil Lagi Tidak Ada Lagi Oil Yang Dijual Untuk Priest Di Midnight Sandelo Kita It's Okay Kalau Kita Sudah Lewat Midnight Sandelo No Problem Istilahnya Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Takut Pada Waktu Itu Tapi Yang Kita Harus Takuti Sekarang Adalah Midnight Karena Disitu Kita Punya Pengalaman Akan Penuh Kita Punya Pengalaman Tidak Tambah Lagi Kita Sudah Harus Tahu Semua Rempah Rempah Yang Kita Perlu Tahu Supaya Kita Bisa Mengobati Orang Di Midnight Cry Karena Levites Levites Akan Masuk Dengan Mereka Punya Penyakit Penyakit Dan Kita Harus Kasih Obat Dari Kita Punya Tanaman Tanaman Yang Kita Sudah Tahu Semuanya Di Midnight Karena Tidak Tambah Lagi Istilahnya Apa Yang Perlu Masih Bisa Bertambah Lagi Tapi Apa Yang Perlu Sudah 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 Kita Dapat Semua Di Midnight Wah Ini Sekarang Alah Kita Punya Urgency Ini Ini Kita Punya Apa Kegentingan Wow Kita Ada Waktu Nggak Ini Istilahnya Kim Joy Kasih Segala Macam Pelajaran Yang Hebat Hebat Begini Kita Bisa Meresapi Semuanya Ini Supaya Akhirnya Kita Tahu Semua Untuk Mempraktekan Merical Missionary Kita Harus Tahu Semua Ini Wow Ada Waktu Rasanya Sebenarnya Nggak Cukup Waktu Ada Lagi Pertanyaan Terima Kasih Brother Oke Thank you Halo Kak Oke Kalau Yang Mengenai Investigative Judgment Yang Dimulai 1844 Oke Yang From the Dead Dan Akan Diakhiri To the Living Itu Lainnya Kira-kira Gimana Oh Oke Apakah Sudah Disinklalkan Dia 9-11 Sudah Ke From the Dead Sudah Berpindah Kepada Yang Hidup Kan Iya Iya Betul Ada Lainnya Apakah Ada Lainnya Atau Gimana Ada Garisnya Oke Sebenarnya Garisnya Kalau Garis Yang Saya Kalau Investigative Judgment Investigative Judgment Kita sudah Belajar tentang Investigative Investigative Judgment Kita tahu Ada dua Tahap You know Of course Sudah Terjadi Buat Jadi Garisnya Juga Waktu Di Di Ini Ya Di Garis Dari Hari Hari Grafirat Hari Grafirat Itu Ada Dua Tahap Di Di Bilik Yang Suci Dan Bilik Yang Maha Suci Itu Garis Yang Satu Bisa Ditarik Sama Juga Jadi Ini Bilik Yang Bilik Yang Eh Sorry Bilik Yang Maha Suci Itu Bilik Yang Maha Suci Oke Sorry Bilik Maha Suci Waduh Garisnya Apa Ya Saya Belum Belum Tepat Bisa Tarik Garis Yang Bisa Menggambarkan Dimana Kita Bisa Lihat Bahwa Bahwa Apa Invested Review Judgment For The Living Sudah Mulai Tapi Itu Sudah Jelas Dari Kutipannya White Di Review Herald Tahun 1906 Jadi Bukan Secara Garis Kita Bisa Tahu Kebenaran Itu Kita Bisa Tahu Bahwa Nyonya White Bilang Bahwa Waktu Gedung-gedung Di New York Jatuh Revelation Itu Wahyu 18 Ayat 1 Sampai 3 Nubuatan Itu Digenapi Dan Waktu Itu Tuhan Yesus Berdiri Dan Negara-Negara Semua Gentar Itu Di Review Herald Tahun 1906 Ya Itu Sudah Pernah Terjadi Di Daun 8 Negara-Negara Itu Gentar Oh Itu 1840 Itu Right Ya 1840 Uriah Smith Atau James White Bilang Bahwa Negara-Negara Gentar Waktu Perang Dengan Islam Islam Mau Apa Apa Egypt Sama Turkey Sedang Mau Perang Egypt Sama Turkey Waktu Di Tahun 1840 Ini Sedang Perang Dan Ini Membuat Semua Negara-negara Di Dua-dua Islam Mereka Perang Disini Egypt Lawan Turkey Daun 1840 Waktu Mereka Perang Sampai Akhirnya Negara-Negara Eropa Itu Semua Gentar Karena Mereka Takut Apa Yang Terjadi Karena Kestabilan Di Timur Tengah Itu Sudah Mulai Mereka Bilang Sudah Bahaya Sekali Jadi Mereka Harus Restrain Mereka Harus Restrain Ini Ottoman Empire Jadi Disitu Negara-Negara Gentar Negara-Negara Gentar Itu Gara-Gara Islam Itu Garisnya Sama Dengan 9-11 Karena Islam Di Restrain Disini Karena Negara-Negara Gentar Islam Di Restrain Disini Nyonya Wet Kewelang Karena Tuhan Yesus Berdiri Dan Negara-Negara Gentar Dan Islam Itu Di Restrain Disini Itu Hanya Saya Bisa Lihatnya Dari Situ Karena Ini Garisnya Jadi Sama Dengan Garis Disini Karena Negara-Negara Gentar Disini Kalau Enggak Salah Tahun 1838 Jadi 1840 Islam Di Restrain Dan Disini Juga 9-11 Islam Di Restrain Dan Judgment Of The Living Itu Berdasarkan Beberapa Kutipan Nyonya White Yang Kita Bisa Gabungkan Dan Lalu Kita Lihat Bahwa Nyonya White Bilang Bahwa Judgment Of The Living Itu Terjadi Waktu Curahan Roh Suci Kecurahan Roh Suci Itu Waktu Kuncup Apa Kuncup Dari Daun Terbuka Waktu Waktu Tidak 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 Satu Generasi Itu Sekarang Udah Dari Garisnya Tuhan Yesus Tidak Ada Satu Tidak Lewat Satu Generasi Dimana Akan Terjadi Kabah Dirontohkan Supaya Tidak Ada Satu Batu Di Atas Satu Batu Itu Tuhan Yesus Sendiri Yang Bilang Dan Disitu Bilang Bahwa Kecurahan Roh Suci Mulai Terjadi Disitu Dan Kita Tahu Itu Bahwa Kecurahan Roh Suci Nyonya Wai Sudah Bilang Kecurahan Roh Suci Di Zaman Akhir Diberikan Untuk Mempersiapkan Manusia Yang Menerimanya Untuk Melewati Tujuh Balah Artinya Apa Artinya Apa Bahwa Kecurahan Roh Suci Itu Diberikan Waktu Revelation 18 1 2 3 Itu Digenapi Revelation 18 1 2 3 Digenapi Waktu Kecurahan Roh Suci Diberikan Mulai Percik Karena Untuk Menyiapkan Orang Untuk Untuk Apa Untuk Bisa Melewati Tujuh Balah Berarti Orang Yang Hidup Di Sini Diberikan Kecurahan Roh Suci Apakah Kecurahan Roh Suci Itu Diberikan Kepada Orang Yang Sudah Mati Yang Sedang Di Judge Ya Enggak Mungkin Karena Sekarang Waktu Mereka Sudah Selesai Sekarang Waktu Untuk Orang Yang Hidup Di Judge Jadi Waktu Mereka Sedang Mau Dijudge Mereka Dibikan Kecurahan Roh Suci Dan Mereka Yang Bisa Lewat Daripada Judgment Mereka Mereka Dipersiapkan Dan Dimetraikan Untuk Bisa Melewati Tujuh Balah Itu Gunanya Kecurahan Roh Suci Dan Kecurahan Roh Suci Nyonya White Bilang Diberikan Mulai Waktu Wahyu 18 1-3 Digenapi Dan Diberikan Dan Gedung Gedung Gatuh Jadi Kalau Hanya Dari Saya Punya Apa Itu Dari Saya Punya Dari Saya Punya Hafal Di Ingatin Saya Apakah Ini Sudah Menjawab Iya Jadi Sebenarnya Cuma Ingat Bahwa Kita Cuma Ingat Kalau Persiwa Kalau Dimulainya Pengantaran Tuhan Yesus Itu Menurutkan Ada suatu Durasinya Itu Dia punya Penempatannya Dimana Seperti Ya Oke Alright Memang Memang Sebenarnya Tidak Bisa Pake Duration Lagi Tidak Bisa Pake Duration Lagi Disini Karena Semua Nubuatan Berakhir Disini Sebenarnya 1844 Tidak Ada Lagi Time Prophecy Setelah Ini Tidak Ada Lagi Time Prophecy Setelah 1844 Never Nyonya White Bilang Never Never Tidak Akan Ada Lagi Hebatnya Ada Ministri Ministri Zaman Sekarang Yang Bilang Bahwa Mereka Mau Prediksi Kapan Terjadinya Midnight Berdasarkan Time Prophecy Ada Yang Bilang 1260 Ada Yang Bilang 30 Tahun Setelah 1989 Itu Time Prophecy Sementara Nyonya White Bilang Tidak Akan Ada Lagi Time Prophecy Setelah 1845 Tidak Ada Duration Kita Tidak Bisa Prediksi Kapan 9 11 Kita Tidak Bisa Prediksi Kapan Midnight Kita Tidak Bisa Midnight Cry National Sunday Law Ini Orang Di Jamannya William Miller Semua Mau Prediksi Prediksi 1844 Mereka Mau Prediksi Mereka Dapat Tanggalnya Tapi Peristuanya Salah Mereka Tidak Bisa Meramalkan Salah Terus Makanya Mereka Berang Oke Kamu Tidur Saja Supaya Nanti Satu Kali Kelak Begitu Diberikan Tanggal Dan Waktunya Kamu Bisa Dengar Tapi Sebelumnya Tidak Perlu Lagi Ada Orang Yang Mau Perisikan Prediksi Berdasarkan Waktu Karena Semuanya Itu Ada Berdasarkan Event Semua Ada Berdasarkan Kejadiannya Jadi Kita Sudah Kita Bisa Meramalkan Akan Terjadi Midnight Kita Tidak Tahu Tepatnya Kapan Peristiwa Itu Kita Tahu Yang Berikut Ini Akan Ada Event Midnight Setelah Itu Ada Event Bahwa Bahwa Islam Akan Bersatu Lalu Setelah Amerika Kalah Perang Di Rafia Paus Akan Membantu Ekonomi Amerika Itu Terjadinya Setelah Setelah Itu Ekonomi Amerika Akan Membaik Dan Membikin Perang Lagi Itu Panium Tapi Setelah Perang Kena Islam Lagi Sampai Ekonominya Jatuh Lagi Ini Semua Eventnya Kita Tahu Ini Berikutnya Ini Berikutnya Ini Berikutnya Ini Berikutnya Ini Tapi Kita Tidak Pernah Bisa Tahu Kapannya Terjadinya Nanti Waktu Event Sudah Terjadi Oke That's it Berikut Ini That's it Durasinya Kita Tidak Bisa Tahu Ini Ini Penting Sekali Karena Di Zaman Sekarang Ada Yang Bilang Kita Bisa Hitung Waktunya Kapan Atta Midnight Kita Bisa Hitung Hitung Kapan Nanti Midnight Cry Ini Bahaya Sekali Zaman Zaman Sekarang Ada Ada Orang-orang Yang Mengajar Propesi Yang Bilang Kita Bisa Hitung Waktunya Kapan Itu Midnight Terjadi Ini Kita Harus Belajar Sendiri Dan Bisa Ambil Konklusi Apakah Boleh Kita Berbuat Itu Sementara Hebatnya Mereka Semua Sudah Tahu Nyonyoid Punya Kutipan Banyak Sekali Yang Bilang Bahwa Tidak Bisa Ada Lagi Time Propesi Setelah 1844 Biarpun Begitu Mereka Tetap Mau Bikin Time Propesi Ya Terserah Siapa Kita Mau percaya Nyonya White Atau Mau percaya Orang Orang Ini Terserah Oke Ada Lagi Ada Pertanyaan Anybody Ada Brother Sangat Bagus Kali Brother Jadi Saya Lihat Disini Memang Kita Tidur Harus Mati Diri Memang Yang Pertanyaan Brother Kita Mati Diri Setelah Mempelajari Pelajaran Yang Membuatan Ini Mati Diri Jadi Kemudian Nanti Tuhan Akan Menunjukkan Kepada Kita Maravision Jadi Luar biasa Berada Artinya Inilah Yang Kita Lama Belajar Tapi Tuhan Siang Ini Saya Bisa Mengerti Dan Memang Kita Semua Tertidur Tetapi Tidur Kita Adalah Harusnya Mati Diri Nanti Kita Percaya Dengan Iman Kita Tuhan Akan Memberikan Kepada Kita Maravision Jadi Peristiwa-peristiwa Ini Tuhan Akan Tunjukkan Tanpa Kita Harus Memprediksi Kapan 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 Terjadi Terjadi Berada Terima kasih Pelajaran-pelajarannya Jadi Saya Mulai Mengerti Yang ini Dengan hal-hal Ini Dan Mudah-mudahan Kita Semua Lebih rendah hati Mati diri Kemudian Kita Merasakan Kuasa Tuhan Bagi kita Terima kasih Ya Terima kasih Memang Maravision Ini Tadi Ditanyakan Oleh Gladys Apa itu Maravision Kita Nanti Akan Melewati Maravision Satu kali Kita Lewati Kita Ulangi Lagi Maravision Jadi Udah Dijawab Roy Bagaimana Ya Kak Jadi Apa Namanya Waktu Tuhan Yesus Maaf Kita Balik ke Ini Waktu Tuhan Yesus Masuk Di Likma Suci Itu Mulai Investigative Judgment Ya Kak Ya Betul Dan Dia akan Berakhir Waktu Michael Stand Up Dia Di Kabah Ini Jadi Maksudnya Kan Kita Tidak Menentukan Tanggal Disitu Kita Tidak Menentukan Tanggal Kapan Michael Stand Up Dan Juga Di Tengah Tengah Dari Tuhan Yesus Masuk Sampai Universal Sandelo Itu Kapan Beralih Ke Penghakiman Kepada Yang Hidup Kita Juga Tidak Tentukan Tanggal Jadi Waktu Kita Masih Disini Dulu Kita Tidak Tau Kapan Terjadinya Kapan Terjadinya Pindah Kepada Kepada Dispensasi Of The Living Yang Hidup Nanti Setelah Sudah Terjadi Baru Baru Orang-orang Belajar Eh 9-11 Eh Tuhan Yesus Bilih diri Eh Baru Mereka Tahu Setelah Sudah Terjadi Jadi Itu Belum Diketahui Sebelum Nanti Diketahui Setelah Hebatnya Cuma Berapa Banyak Manusia Di Dunia Ini Yang Tahu Bahwa Investigative Judgment Of The Living Sudah Mulai 9-11 Berapa Banyak Manusia Di Dunia Sedikit Sekali Padahal Benefitnya Penting Sekali Setelah Kita Tahu Karena Kalau Sudah Dimulai Kepada Yang Hidup Kalau Tidak Salah Berarti Hanya Ada Kesempatan Satu Generasi Saja Tidak Lebih Satu Generasi Dia Punya Durasi Itu Tanggal Atau Itu Tapi Kita Tahu Bahwa Tidak Akan Lewat Dari Satu Generasi Ya Ya Itulah Jadi Kita Tidak Bisa Membuat Satu Waktu Tapi Kita Bisa Tahu Karena Tuhan Yesus Sendiri Yang Berikan Kepada Kita Peringatan Bahwa Tidak Akan Lewat Satu Generasi Itu Kita Punya Patokan Pegangan Kita Punya Pegangan Itu Dan Kita Bisa Dengar Tuhan Yesus Punya Jejak Jejak Di Surga Jejak Jejaknya Di surga Itu Apa Ini Jejaknya Ini Semua Jejak Jejak Ini Events Events Ini Adalah Jejak Ini Semua Events Yang Terjadi Ini Adalah Jejak Jejak Begitu Sampai Disini Berhenti Dia Waktu Jejak Waktu Berhenti Kita Lihat Ini Semua Events 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 Kita Tau Michael Sudah Mau Berdiri Itu Kita Bisa Dengar Secara Spiritual Dia Punya Lonceng Lonceng Dia Punya Jubah Sedang Sedang Bunyi Waktu Dia Sedang Bunyi Ini Inilah Events Events Yang Terjadi Ini Disini Semua Itulah Dia Punya Lonceng Berbunyi Itulah Event Prophecy Kita Bisa Dengar Secara Spiritual Jadi Waktu Kita Dengar Istilahnya Kita Bisa Lihat Apa Yang Terjadi Kita Tahu Itu Sebenarnya Lonceng Di Surga Dari Tuhan Yesus Sedang Jalan Di Bilik Yang Masuk Istilahnya Dia Sudah Mau Ganti Dia Punya Jubah Nanti Tidak Lagi Berbunyi Setelah Ini Karena Dia Sudah Pakai Dia Punya Jubah Kerajaan Ada lagi Anybody Have Any Questions Oke Thank you Oke 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 Pak Manik Semua Sudah Alright Thanks Brother Oke Thank you Alright John Sampai Ya Pak Oke Tidak ada Lagi Saya mau Bilang Nanti Kali Berikut Kita Memang Harus Belajar Dari Ini Empat Ini Seven Trumpets Seven Medo Persian Kings Seven Kings Of Judah Seven Kings Of Israel Ini Kita Harus Ini Bisa Beberapa Minggu Baru Kita Bisa Akhirnya Masuk Ke Esther Oke Bisa 更 Sampai Nhi Terima kasih.